Sebelum acara pelantikan aliansi jurnalis video, AJV, dilaksanakan diskusi publik bertajuk menguak pengaruh jurnalis merdeka dalam Pilpres 2024 dengan narasumber Prof. Dr. Ibnu Hamad, Buru Besar Komunikasi UI, Bivitri Susanti SHL, Ahli Hukum Tata Negara PSHK, H.N. Yusuf Rizal, Ketua Umum PWMOI, Nubrohoferi Yudo, Jurnalis Senior, dengan Hos Maulais Narto, Jurnalis Senior RRI Dalam sesi diskusi publik bertajuk menguak pengaruh jurnalis merdeka dalam Pilpres 2024 Prof. Dr. Ibnu Hamad, Buru Besar Komunikasi UI berpendapat secara normatif dari dulu sampai hari ini wartawan tidak boleh berpihak kemanapun Namun, sekarang ini wartawan lebih takut kepada pemilik media ketimbang kepada ayah dan ibunya Bahkan kepada Tuhannya, ungkapnya saat diminta pendapatnya tentang peran wartawan di tengah situasi Pilpres 2024 Menurutnya ini bukan fenomena baru di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia, karena sekarang ini luar negeri juga begitu Prof. Dr. Ibnu melihat jika kemerdekaan tidak ada pada pemiliki media, maka harus ada pada konsumen atau pemakai media Sebagai pembaca atau penonton kita yang harus merdeka, makanya silahkan konsumsi semua berita yang ada Mau lewat berita podcast, mau sosial media, mau dari berita online Dan jadilah pembaca yang merdeka, pesannya Ia juga melihat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa di dunia industri media di Indonesia banyak pemilik media yang terlibat politik Bahkan banyak teman-teman wartawan yang menjadi tim sukses Ini kan jauh dari peran jurnalis yang merdeka, terangnya Dengan kondisi ini, Ibnu melihat keadilan jurnalisme semakin tidak berlaku di media di Indonesia Bahkan soal keadilan ini tidak diatur dalam kode etik manapun di Indonesia Bayangkan, pada satu media tertentu bisa memuat headline dari tokoh yang itu-itu saja selama berhari-hari Dan pilihan narasumber juga nama yang sama Yang muncul lu lagi, lu lagi Sebaiknya, kalau bicara soal keadilan dan kemerdekaan Maka untuk Pilpres mendatang misalnya, sebaiknya dibuat jurnal pemilu Di mana setiap kontestan bisa dimuat secara merata untuk pemuatan cetak dan online Maupun dalam durasi pemberitaan video, ujarnya Jurnalisme warga dikutip mainstream Sementara itu Nubroho Ferry Yudo, jurnalis senior kompas Mengakui banyak yang berubah dari industri media belakangan ini Zaman tahun 1980-an pemimpin dan pemilik media rata-rata berprofesi sebagai jurnalis Sebut saja BMD, Yaakob Utama dan Harmoko, misalnya Sekarang ini setiap orang bisa jadi pemimpin redaksi Dan bikin kartu nama sebagai wartawan Sehingga, kesadaran dan kemandirian pers tidak sebesar dulu Ungkap Nubroho Perkembangan sosial media yang dengan sangat cepat menurut Nubroho juga melahirkan setiap orang menjadi wartawan Dan kemudian muncul pula istilah jurnalisme warga Di mana setiap orang bisa merekam sebuah peristiwa dan menyebarkannya Sebut Nubroho Namun sayangnya dengan keterbatasan pengetahuan Mereka membuat berita tanpa dasar yang jelas seperti layaknya wartawan menulis berita Dengan patokan rumusan wartawan menulis berita yang harus memuat 5W Disinilah muncullah istilah berita hoax Dan kebanyakan dibuat oleh pelajar dan mahasiswa Awalnya mereka tidak menyadari apa yang dibuat itu sebagai berita hoax Mereka membuat berita tidak lengkap asal-usulnya Ujarnya Nubroho menyebut bersama AJV Ia kemudian masuk ke berbagai sekolah dan kampus untuk memperkenalkan pola penulisan berita yang benar Dalam jangka panjang Nubroho melihat jurnalistik mainstream harus bisa belajar dari pola jurnalisme warga Jujur saja, sekarang kondisinya terbalik Banyak media mainstream belakangan ini yang mengambil bahan dari jurnalisme warga yang tersebar di sosial media Ini harusnya membuat kita sadar dan tidak berlebihan Jangan juga membuat persyarat macam-macam Seperti ujian kompetensi wartawan yang tidak jelas Katanya dihadiri sekitar lebih dari 100 peserta diskusi Di antaranya 21 mahasiswa BSI jurusan Brodskes Jujur dan adil Sementara itu Yusuf Rizal, wartawan senior Ketua Umum PWMOI mengatakan sekarang ini tidak ada kemerdekaan bagi wartawan Dan sikap wartawan sekarang ini lebih banyak memperhitungkan bagaimana mendapat cuan Di atas semua itu, kepentingan politik para pemilik media menjadi dominan Dan ini mengurangi kemerdekaan dalam melihat dan menyajikan informasi secara jujur dan adil Jurdil katanya Dalam konteks pilpres menurutnya di lapangan wartawan dan pemilik media faktanya sudah terkotak-kotak Harapan kita wartawan bisa kembali ke hitohnya, yang punya idealis tapi realistis Ucapnya, sedangkan Bivitri Susanti SH menyebut peran media harus ditempatkan kembali secara jujur dan adil dalam mengawasi pilpres mendatang Misalnya, kita tahu sekarang ini, meski ada KPU, Bawaslu, Panwaslu, banyak poster dan baliho dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah bertebaran Meski belum masuk masa kampanye Dan media mestinya harus bisa menyikapi kondisi ini, terangnya Sementara itu, dalam kaitan dengan profesi wartawan di AJV Bivitri mengusulkan harus ada self-regulation yang mengatur para anggota Agar wartawan AJV bisa bekerja lebih profesional dan mandiri Sehingga free and fair election dalam pilpres bisa diterapkan Pungkas Bivitri Sub indo by broth3rmax